Apakah nilam itu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman-tanaman tersebut? Jadi kita tanam di salah-salah tanaman kakau Jangan lupa like, subscribe, dan share Halo sahabat tani semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan menampilkan sebuah video kiriman dari sahabat tani kita yang ada di desa Uluawo Saudara Saad Beliau mengeringkan video kepada saya hasil dari penggunaan pupuk biobos Jadi untuk aplikasi biobos ini Beliau memupuk nilam dengan kakau yang ada di sini Karena kebetulan nilamnya itu ditumpang sari dengan kakau Beliau hanya menggunakan pupuk biobos Yaitu pupuk untuk pengurai tanah Pupuk hayati biobos adalah pupuk yang mengandung ada 5 unsur bakteri yang ada di dalamnya Fungsinya itu hanya untuk mengurai tanah Kemudian dekomposisi bahan organik Kemudian menekralisir kandungan-kandungan satkim yang ada di dalamnya Kemudian di dekomposisi kembali Kemudian diubah menjadi pupuk untuk diserap ke tanaman Pupuk hayati biobos mengandung ada 5 unsur bakteri Yaitu asobakter untuk menambat nitrogen Kemudian asospirelium Begitu juga untuk menambat nitrogen Memang fungsinya sama tapi dia lebih luas lagi Kemudian disana ada basilus Fungsi dari basilus ini adalah Untuk dekomposisi bahan organik Yang kemudian sedumonas Sedumonas ini adalah fungsinya untuk mereduksi Sisa-sisa pertisida atau bahan kimia yang ada di dalam tanah Kemudian di dekomposisi kembali Jadi pupuk untuk disalurkan ke tanaman Jadi satu bakteri lagi yaitu sitopaga Sitopaga ini adalah bakteri permukaan Yang fungsinya juga adalah dekomposisi bahan organik Tapi dia untuk di daerah permukaan Di area permukaan Kemudian dia meluncur masuk ke dalam tanah Kemudian naik lagi ke permukaan Dan begitu seterusnya Jadi Di kebun sahabat kita ini Sahabat kita dari desa Uluwawo Bapak saat ini hanya menggunakan biobos Untuk nilam beliau dengan tanaman coklat dan cengke yang ada di kebun beliau Karena ini sifatnya dia tumpang sari Jadi ada coklatnya ada cengkenya Kemudian di selasalah dari coklat dan cengke itu Beliau tanam nilam untuk membuatkan lahan Dan kemarin ada pertanyaan dari sahabat kita Apakah nilam itu bisa mempengaruhi tanaman-tanaman Induk yang ada di kebun itu Di lahan itu Misalnya ada coklat, ada cengke, ada gelapa Apakah nilam itu mempengaruhi Pertumbuhan dari tanaman-tanaman tersebut Ya, ini tergantung Kalau kita cuma tanam nilam Kemudian kita tidak pupuk Jelas sangat berpengaruh Karena nilam ini sangat terhakus akan unsur hara Jadi, sebar kita menanam nilam Kita tumpang sari dengan coklat, dengan cengke, dengan kelapa Bisa kita tanam nilam Tapi dengan catatan Kita harus memenuhi Kebutuhan nutrisi yang ada di Tanaman-tanaman ini Termasuk kelapanya, coklatnya, cengkenya Nilam ini merupakan tumbuhan semak Jadi, kalau Pertanyaannya seperti itu Bahwa apakah ini mempengaruhi tanaman-tanaman Induk yang ada di situ Seperti coklat, kelapa, dan cengke Jelas berpengaruh jika Jika kita tidak Barengi dengan Pemupukan yang Intens dan benar Namun, jika kita bisa memenuhi Kebutuhan dari tanaman-tanaman yang ada di sini Jelas ini tidak ada masalah Ini bagi saya Jika teman-teman punya pendapat lain Silahkan tulis di komentar Oke, demikian saja penjelasan dari saya Kita simak saja Video dari teman kita ini Sekian Jangan lupa like, subscribe, dan share Jika video ini bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah tanaman nilam Yang sudah berumur Dua bulan setelah tanam Ini Kita lakukan penyemprotan Menggunakan pupuk bioboks Dan inilah hasilnya Sangat lebar ya Namanya Jadi Kita tanam di Salah-salah tanaman kakau Tanaman yang sudah berumur dua bulan Dan pengupukannya menggunakan pupuk cair bioboks Jadi Kita lakukan penyemprotan secara langsung Pada tanaman Pada tanaman Jadi Selain tanaman nilam Kita juga melakukan penyemprotan di tanaman kakau Menggunakan pupuk bioboks Inilah hasilnya kawan-kawan Bisa kita lihat sendiri Jadi tanamannya rimbun ya Rimbun Rimbun Ini tanaman berumur Dua bulan setelah tanam Hasilnya ya Jadi Untuk sahabat tani Saya sarankan Menggunakan pupuk bioboks Kalau tanaman nilamnya ingin rimbun Seperti tanaman ini Ini kawan-kawan Berumur dua bulan Terlihatlah Sangat rimbun Hasil dari bioboks Danaman nilam yang bagus Buah kakau-nya juga Banyak ya Ini kawan-kawan ya Hasil pemupukan bioboks Kawan-kawan Di sahabat tani Ini Lain tanaman nilam ya Ada juga tanaman kakau Dua dari bioboks Hasilnya ya Dan Dan Tanaman nilam yang sudah berumur dua bulannya Ini Petaninya Ini petaninya Sudah berumur berapa bulan ini pak Tanamannya Dua bulan Dua bulan setelah tanam ya Selain tanaman nilam Saya lihat Bawa kakau-nya juga banyak ya Ini menggunakan pupuk apa pak Oh bioboks ya Jadi inilah Kawan-kawan sahabat tani Hasil pemupukan bioboks Jadi tanamannya Sangat terimbun Selain Dari Tanaman nilam Buah kakau juga Dipupuk menggunakan pupuk cair bioboks Ini hasilnya ya Buahnya sangat Banyak Oke kawan-kawan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton